Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Dian Gurnirizki, pecinta Gudetama dan juga Cardcaptor Sakura mana suaranya? oke, dalam video kali ini saya akan memberikan review dan juga swatch tentang produk terbaru dari Perfect Diary yang pertama ini ada Perfect Diary White Lace Soft Velvet Blurring Loose Powder, nomor 03 ini jadi Perfect Diary Exantrio kebetulan yang nomor 03 ini yang untuk yellow undertone dapatnya yang Gudetama yeay! dan juga yang kedua ini ada Perfect Diary dari Ex Abyss Choice Cardcaptor Sakura Perfect Diary Star Crystal Eye & Cheek Palette keduanya ini untuk kemasan atau packagingnya itu benar-benar memanjakan mata ya, unyu banget oke, untuk yang pertama si Gudetama ya Perfect Diary Weight Lace Soft Velvet Blurring Loose Powder 03 ya Allah ini lucu banget untuk netonya 7 gram ya tuh, dilihat lucu banget, ini kalau udah habis kemasannya tetap saya simpan karena boxnya ini bagus, penggok kuat ya ini ada loose powder-nya dan ini ada brush-nya ya untuk kemasannya seperti ini Perfect Diary Budetama, lucu banget ya di belakangnya ada keterangannya oke, ini akan saya buka ada aplikator untuk bedanya ya empuk banget bener-bener empuk enak, ada tulisannya Perfect Diary Budetama oke, kemudian ini untuk dalamnya si bedanya ini dibuka nah, ini ada pelindungnya dari kertas ya tuh kalau dibuka ini modelnya seperti ini ya, jadi seperti ada jaring-jaringnya ya oke nah, kemudian ini untuk si brush-nya ya, tuh bulu-bulunya itu beneran halus tuh halus banget enak ya halus dan juga lembut banget lembut sebelumnya ini akan saya perlihatkan ya ini tadi dari apa kertas pengamannya ya tuh bisa dilihat ya ini tuh halus banget beneran halus ya halus-halus banget wangi juga tapi wanginya tuh lamat-lamat bukan wangi yang strong oke akan saya coba pakai brush-nya ya tuh halus banget langsung kelihatan rontok-rontok oke akan saya ratakan ke seluruh permukaan wajah ya oke saya akan saya tambah sedikit ya wuh bulu-bulu-bulu langsung ya karena ini beneran apa namanya ringan gitu loh ya bener-bener weightless ya oke ya sekarang terlihat ya tadi kan saya memakai foundation yang memang untuk hasilnya itu duya dan sekarang ketika sudah saya taburkan di atasnya menggunakan si perfect diary weightless loose powdernya ini bisa terlihat ya tadi bagian sini kan pori-porinya kelihatan agak gede ya karena tadi memang saya pakai yang dewy tapi ketika diberikan si perfect diary loose powder ini lebih halus ya saya katakan lebih halus bukannya yang jadi terus halus pori-porinya ketutup enggak tapi lumayan lah pori-pori lebih apa lebih terlihat sedikit kalem ya ini menurut saya enggak begitu matte banget sih ya karena bagian sini masih ada apa kalau kena cahaya itu masih agak mengkilat gitu ya yang enggak matte banget oke wanginya lumayan ya ini tadi untuk perfect diary yang loose powder ya yang budita oke jauh ini lumayan lah ya untuk warnanya juga masuk ke kulit saya ya ini untuk yellow undertone sip ya sekarang kita beralih ke eyeshadow nya yang card capter sakura oke selanjutnya ini ada perfect diary namanya tuh aslinya panjang ya perfect diary star crystal eye and cheek palette 01 perfect diary beauty x abychai card capter sakura ya ini ada plastik mikanya sama seperti yang perfect diary discovery explore palette ya sama ini untuk netonya 8,8 gram ya untuk kemasan dalamnya atau packagingnya tuh seperti ini lucu banget ini kuat ya pengkuh ya kartonnya tebal tuh lucu banget tuh 9 card capter sakura banget ya ini untuk dalamnya ada kacanya juga ya tuh aduh jatuh ada kacanya ini belum saya copot untuk pelindungnya ya tuh warna-warnanya bagus banget ya gak sih tuh yuh tuh ada yang ungu ada yang coklat muda coklat tua macem-macem ya nah ini bisa digunakan untuk riasan mata dan juga pipi ya tadi karena disebut eye and cheek ya jadi ini bisa dipakai untuk bagian mata ya untuk eyeshadow dan kawan-kawan bagian mata ini bisa untuk highlighter dan ini untuk blush onnya tuh blush onnya bagus banget karena ada embossnya maneman ya kalau dipakai sering-sering nanti embossnya hilang maneman banget ya kemudian ini ada itu mica nya ya yang berisikan bertuliskan nama-nama dari masing-masing shade nya ini sayangnya itu dituliskan disini ya jadinya disini gak ada keterangan sih kalau saya lebih baik tetap ada keterangannya disini jadi ketika si ininya hilang itu gak masalah oke ini akan saya swatch kan ya urut dari yang ungu kesini 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 terakhir yang highlighter ungu ada glitternya ini namanya shooting star oke si ungu shooting star tuh ini glitternya warnanya ungu dan ini untuk apa namanya butiran-butiran glitternya itu menurut saya agak kasar ya agak kasar oke untuk yang shooting star ini ini glitternya tuh gak begitu lembut kemudian lanjut sebelahnya yang warna coklat ini namanya si rakito first encounter oke gak begitu terang jadinya bisa untuk warna transisi coklatnya first encounter ya kemudian yang selanjutnya ini ada yang shimmer namanya the glow ini shimmer yang pertama the glow warnanya tuh untuk shimmernya tuh gak gonjren banget jadinya untuk sehari-hari enak banget kemudian ini lanjut masih warna shimmer lagi sugar town ini sugar town ini warnanya lebih keluar banget untuk warna shimmernya sugar town kemudian ini ada yang warna glitter lagi ini sakura blossom ya ini glitternya ini jauh lebih halus daripada yang atas ya yang pertama tadi kemudian ini ada warna matte lagi yang coklat tua mystery kayak nama kudanya spongebob ya mystery mystery untuk warna coklatnya tuh blush onnya ini fever wow fever aduh maneman pelan-pelan biar embossnya gak hilang ya ini untuk blush onnya tuh jadi si blush onnya ini tuh ada butiran shimmernya ya bukan blush on yang matte ya tuh kemudian yang terakhir haunting glimpse oke oh ya ini sama ya untuk yang highlighternya itu sama seperti yang ini tadi yang pink yang tengah tadi gak sama yang sakura blossom ya hampir sama untuk teksturnya hampir sama dengan yang sakura blossom jadi yang paling kasar itu adalah yang pertama yang ungu pojokan itu yang shooting star yang pertama oke ini untuk semua warnanya ya tuh ya untuk warnanya ya dari atas tadi kayak gitu oke untuk yang pertama saya mau coba warna yang ini yang tengah ini yang tengah ini tadi apa namanya jagat deloki loh first encounter ya warna matte nya itu bismillah oke warna matte nya itu gak begitu jreng ya tapi setelah di apa diusapkan atau di berikan ke kelopak mata keluar warnanya selanjutnya ini warna yang lebih tua untuk coklatnya si mystery untuk matte ini enak untuk fallout nya gak banyak ya kemudian akan saya berikan warna yang sugar town ya ini pake jari saja ya warnanya sugar town lamat lamat aja gak apa jadi ini warnanya itu lamat lamat alon alon tipis tipis neng kelakon wud oh kemana iya ini halus banget untuk butiran apa shimmer nya kecil kecil ya kemudian untuk warna sakura blossom ini akan saya taruh di tengah ya cantik ya warnanya ini di area tengah aja ya biar ada paduan dari warna orange dan juga warna rose gold ya ini meskipun seperti pink tapi ketika ditaruh di swatch kan itu lebih banyak ke warna emas nya gold nya untuk di bagian bawah wata pertama akan saya berikan yang warna ini dulu kemudian kemudian akan saya timpakan kembali dengan warna ini kemudian kemudian warna yang ini akan saya taruh di inner corner kemudian kalau gini warnanya langsung lebih keluar kalau pakai tangan kemudian akan saya beri sedikit saja ini warna yang ini di bagian sudut mata dalam ini tadi kan sudah pakai yang warna yang ini sudah kelihatan tapi mau saya tambah lagi dikit saja karena ini juga butiran glitternya agak gede tapi tidak segede yang ungu yang pertama tadi ya biar agak lebih terang saja di bagian inner corner nya oke kembali lagi ini sudah saya beri eyeliner dan juga bulu mata palsu oke sekarang saya akan beranjak beranjak ke blush on ini untuk bagian hidung tidak akan saya contour tidak akan saya beri shading contour tidak biar hidung saya begini saja oke ini mau pakai blush on langsung blush on saja bismillah oke warnanya kelihatan ini ini belum pakai ini udah pakai oke untuk blush on ini ada butiran apa namanya shimmer shimmering jadi bagus ya overall sampai saat ini yang saya sukai adalah blush on nya kalau suruh milih yang paling saya sukai adalah blush on ini bagus banget ini akan saya sedikit seberangkan di hidung ya oke sedikit saja biar apa namanya ada kesan-kesan cute nya gitu ya cute oke jadi ini gak perlu dikasih highlighter menurut saya udah kelihatan pipinya tuh cerah bersinar kemudian di bagian tulang hidung saya biar kelihatan agak manjungan dikit ya saya pakai yang ini pakai jari aja oke eh salah kemudian sedikit di bagian keep it bow jadi nyala banget ketika sudah saya aplikasikan si blush on ini blush on ini emang cuara oke ini untuk yang warna ungu ini karena shimmernya dia agak gede-gede ya dan ngambilnya pelan-pelan aja kalau mau ngambilnya banyak itu kayak kecuok banyak gitu ya ini saya kurang suka ini ini daripada gak dipakai ya ini untuk riasan saya kali ini ini mau saya taruh disini aja bawah tulang apa tulang mata eh tulang mata tulang sini bagian bawah tulang kelopak mata tuh kan banyak banget taruh di bagian sini aja kalau teman-teman mau pakai yang ungu ini dipakai ke mata ya dipakai eyeshadow itu saran saya langsung pakai ini aja gak usah pakai yang lain udah langsung keluar cerong gitu ya langsung cereng gitu ya taruh sini aja ben ada seperti aksen tambah meling-melingnya ya halo kembali lagi sudah dengar satri wajah lengkap dan juga hijab turban ya oke untuk hasilnya ya tuh lumayan untuk pori-pori saya agak sedikit kaleman ya dengan menggunakan si perfect diary wetless powdernya itu enak ya oke ini tadi saya paling suka dengan blush on nya dari yang si palette cardcaptor sakura oke overall hasilnya seperti ini ya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton